Hai friends, kembali lagi dengan saya disini, hari ini saya mau kasih share saya punya rutin langkah selanjutnya yaitu pakai masker jadi karena minggu lalu itu kan pakai sampo, cuci rambut pakai sampo, sebelumnya pakai bawang bombay untuk beri sampo dan jadi selanjutnya ini adalah untuk pakai masker, jadi setelah bilas sampo kita pakai masker dan seperti biasa, saya selalu bikin masker sendiri, jadi saya tidak pakai masker dari toko, saya pakai bikin masker buatan sendiri kali ini saya bikin masker pisang masak dengan lendir dari biji-biji rami atau flag seeds nah ini saya punya pisang ini, dia sudah terlanjur masaknya ya, masak sekali, sudah tinggal di meja sampai dia sudah coklat tetapi di dalamnya masih bagus, sudah terlalu lombok untuk makan ya, terlalu lembut untuk makan, jadi saya pakai untuk bikin rambut saja untuk masker jadi saya biasanya seperti begitu, kalau sudah tidak sempat makan buahnya, pisang atau alpokat, daripada saya buang, saya pakai untuk bikin masker seperti itu, jadi ini dia, ada berapa buah nih, kayaknya 5 buah lah, 5 buah pisang yang terlalu masak, jadi bikin masker saja dan ini saya pakai biji-biji rami atau flag seed, jadi saya rebus, ini rebus mungkin sekitar 5-10 menit begitu dia punya lendir-lendir keluar, dan ini yang saya ambil lendir-lendirnya nah saya juga makan ini flag seed, saya campur dengan jadi bubur, dengan bubur gandum, atau juga kebanyakan saya bikin smoothie, itu saya pakai flag seed karena flag seed sangat bagus sekali, kemudian untuk masker ini, saya pakai minyak kelapa seperti biasa, selalu minyak kelapa ada di saya punya ramuan untuk saya punya rambut, karena saya punya rambut suka pakai minyak kelapa dan selanjutnya saya saring itu lendir-lendirnya dari biji-biji rami itu, ini saya campur dengan saya punya minyak kelapa disini minyak kelapa itu dia beku seperti begitu, jadi jangan heran kalau itu kenapa minyak kelapa di putih-putih seperti begitu itu dia beku, jadi seperti itu saya masukkan ke dalam blender, jadi sekarang saya blender sampai halus dan jadilah saya punya masker untuk rambut nah saya sudah pernah bahas tentang kegunaan benana atau pisang untuk jadi masker rambut itu sangat-sangat bagus sekali jadi saya selalu pakai seperti ini karena pisang selalu ada disini, jadi itu gampang saja untuk saya bikin masker pisang untuk saya punya rambut dan my hair loves this very very much oke, jadi selanjutnya seperti ini saya naikkan disiapnya rambut sebagai masker nah ini ceritanya tadi setelah saya cuci rambut, setelah itu saya harus keluar rumah jadi disiapnya rambut sudah bersih, dari berisampu dengan sampo sudah bersih kemudian saya tidak sempat lanjut untuk pakai masker selanjutnya karena biasa saya itu pakai masker waktu masih di shower tapi karena saya harus keluar, saya bungkus saya punya rambut seperti ini jadi saya sekarang baru mau pakai masker nah ini lihat tadi saya kasih keluar saya punya cincin semua pastikan supaya saya punya tangan tidak ada, jari-jari tidak ada cincin supaya bagus untuk tidak tagai-tagai dengan saya punya rambut dan ini lihat saya kasih lembab kembali dengan air ini air hangat saja, tidak ada apa-apa, air hangat saja yang saya semprot kembali ke saya punya rambut karena saya punya rambut dia sudah tidak ada moisture ya karena sudah saya keluar tadi di in between sampo dan sekarang jadi saya kembalikan, kasih moisture lagi, semprot lagi dengan air hangat supaya cuticles rambutnya terbuka jadi dia siap untuk menerima ini perawatan dengan masker jadi seperti ini, jadi saya perbagian lagi saya kasih masker di rambut setelah rambut bersih dari sampo jadi begitu perawatan yang saya buat dan saya punya rambut dia suka kalau saya pakai masker seperti itu ini saya punya ujung-ujung rambut itu kemarin minggu lalu ini saya sudah potong ya kasih rapi semua disitu tadi sudah lihat ada not very good ends of my the end of my hair but it's nice and tidy now anyway, jadi seperti itu saya kasih masker bagian perbagian semprot kembali rambut saya karena sudah agak kering jadi kasih kelembutan kembali sebelum saya taruh saya punya masker maksudnya supaya cuticle rambut itu terbuka lapisan rambut itu terbuka jadi dia bisa menerima saya punya masker rambuannya jadi masuk ke dalam rambut dan memberi seperti memberi pupuk begitu kembali kelembutan kembali memberi gisi kembali ke saya punya rambut dari bahan-bahan yang saya sudah ricikan di dalam ramuan tadi seperti itu jadi ya saya sudah pernah bahas tentang kegunaan pisang masak dan juga minyak kelapa saya belum membahas tentang bahas biji-biji rame ya tapi sudah banyak kalau melihat manfaatnya banyak sekali youtube video yang sudah membahas tentang manfaat biji-biji rame tapi yang perlu itu harus dari dalam jadi saya juga konsumsi biji-biji rame di saya punya diet karena saya kan tidak makan daging jadi saya dapatkan saya punya asam amino dan lemak dan protein dari nuts and seeds jadi termasuk dari biji-biji rame itu saya punya bahan konsumsi terutama bahan sumber utama protein protein dan lemak itu dari nuts and seeds jadi termasuk biji-biji rame yang saya makan jadi dari dalam dan juga dari luar seperti ini jadi itu yang membantu saya punya rambut tumbuh jadi sehat karena gisi dari dalam juga bukan dari luar saja seperti ini jadi itu yang penting ya seperti itu jadi kalian lihat ini saya punya rambut saya punya rambut nih hitam sekali saya pikir ini karena saya punya perawatan bawang bomba bawang bomba itu dia bagus sekali untuk bikin rambut hitam untuk menghindari uban ya memang kalau kita tua kan kita punya kadar melanin di dalam tubuh yang membuat kita punya warna kulit dan juga warna rambut warna mata itu kan dari dalam ya jadi kalau kita konsumsi banyak makanan yang mengandung koper seperti bawang itu dia jadi bagus dan juga bawang bomba itu kan sulfur jadi dia membuat membantu rambut jadi lebih hitam dan lebih kuat begitu saya sudah pernah bahas tentang manfaat bawang bomba kenapa dia bantu untuk bikin rambut hitam dan segala macam seperti itu dan juga di pembahasan tentang kenapa rambut kita beruban sebelum waktunya itu juga ada video yang saya sudah kasih naik tentang itu jadi silahkan check out videonya jadi itu yang saya pikir membuat saya punya rambut hitam sekali bagi yang tanya-tanya kenapa saya punya rambut hitam itu dia memang karena perawatan yang saya buat di saya punya rambut dan itu yang saya perhatikan memang rambut saya sangat-sangat hitam sekali oke jadi begitu ceritanya jadi saya kasih saya punya ini masker jadi caranya saya pakai seperti ini jadi bagian perbagian dari yang waktu saya cuci rambut karena saya sudah bikin saya punya rambut bagian perbagian dari pre-shampoo stage itu jadi gampang begitu dan membuat jadi cepat begitu untuk cuci rambut kemudian pakai masker jadi lebih cepat begitu dan rambut saya sudah tidak tersangkut-sangkut begitu ya sudah terurai dengan baik begini jadi menghindari putus-putus menghindari gesekan-gesekan jadi begitu caranya saya untuk mempertahankan saya punya rambut yang tumbuh tetap tumbuh jadi menghindari putus-putus seperti itu jadi begini teman-teman caranya saya mau rawat saya punya rambut untuk tetap bagus begitu lihat itu saya punya ramuan yang tadi saya bikin jadi saya punya rambut paling suka begitu kalau saya tidak pakai masker dalam satu bulan kalau saya sibuk itu saya bisa lihat saya punya rambut dia sudah sangat menderita sekali jadi saya harus pastikan selalu saya pakai masker dalam saya punya perawatan rambut apalagi kalau saya bisa sempat bikin satu minggu satu kali wow saya punya rambut yang suka sekali dan bisa kelihatan rambut bagus sekali jadi ya begitulah saya harus rutin dan memang kesibukan disini kesibukan rumah kesibukan kerja kadang-kadang itu kan tidak sempat tapi saya pastikan dua kali atau tiga kali seminggu saya pastikan harus saya pakai masker kalau sibuk sibuk sekali ya mungkin satu bulan satu kali begitu tapi selalu saya pastikan karena saya senang sekali lihat saya punya rambut jadi bagus seperti ini lihatlah rambutku oke jadi kalau yang mau ikutan juga belajar untuk rawat rambut jadi seperti saya ya seperti ini caranya jadi saya pakai peri shampoo kemudian saya shampoo bilas kemudian saya pakai masker seperti ini habis pakai masker itu bilas saja ada yang tanya apakah pakai shampoo lagi no 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 jangan pakai shampoo lagi setelah masker setelah masker kemudian bilas saja karena sudah sampo ya jadi masker itu hanya untuk kembalikan kelembutan kembali dan karena sampo kan biasanya agak kasar dikitabnya rambut jadi kasih masker supaya dimanjakan kembali seperti itu oke jadi seperti ini teman-teman saya kemudian bungkus kembali kasih panas tubuh kembali membuka cuticles di rambut membantu untuk penyerapan saya punya masker ini membuat rambut memanjakan rambut kembali jadi saya bungkus seperti itu dan 30 menit kemudian saya bilas dan menata rambut saya selanjutnya seperti itu terima kasih sudah nonton daaah